Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Edisi kali ini kita itu sedang pulang kampung ya Berkunjung ke salah satu kebun kita yang jarang dirawat Nah ternyata disini itu sangat banyak tumbuh umbi beracun Yaitu umbi gadung ya Dia beracun tapi kalau bisa mengolahnya akan sangat enak dan bermanfaat Nah salah satu kenangan kami dengan pohon gadung ini kan Dulu itu daunnya biasa kami gunakan untuk membuat mainan layang-layang ya Jadi ini kan contohnya ini Ini daun gadungnya satu tangga ada tiga nih yang ini Ke satu, ke dua, ke tiga Nah kami itu biasanya buat mainan layang mengambil yang ini Karena dia itu seimbang nih garisnya ya Ini garis tengah Kanan, satu, dua, tengah Kiri, satu, dua, jadi imbang dia Biasanya kita kasih tali, ini di bagian belakang kayak gini nih Dia kasih tali ini di satu, di sini Itu belakang, di belakang dua Ya kan, nah nanti kita tarik dengan benang Atau dengan lamat, maka akan terbang Tapi yang buat bikin layangan itu bukan yang hijau kayak gini kan Biasanya itu kami ngambil yang sudah kering Aduh Berdiri tuh Nanti kita cari yang kering nih Mudah-mudahan ada Yang kering itu warnanya kuning kecoklatan Nih, di sini banyak nih kering Tapi ini kecil Kita cari yang paling besar ukurannya Biasanya tuh Nah ini udah bisa nih, udah kering Jadi kalau udah kering itu udah ringan Udah bisa terbang Kalau yang masih basah susah Terbangnya berat ya Bawa anginnya Maklum angin yang nanti Mengangkat dia kan kecil Karena daunnya kecil Harus yang kering Ini juga udah kuning tapi Nah ini kayak gini ini udah bisa nih Nih, ini yang tengah ini kan tiga nih Satu, dua, tiga ini Kita ambil satu ya Buat layang-layang Kita ambil satu ya Nanti begini Nah talinya tuh di sini Satu Kita coba cari yang lain Tuh ini banyak ke atas nih Kepuluhan meter daunnya meramat Ini udah besar ya Kalau agan-agan Pas ke hutan kemana Melihat tanaman ini Dia tuh kemungkinan besar adalah Ubi gadung Hati-hati dia beracun Kalau nggak bisa ngolahnya Bisa mematikan Dia harus bisa mengolahnya Kalau bisa mengolahnya Sangat mengenakan Enak ya Ini 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 yang tengah ya Eh bukan ini pinggir Yang tengah Harusnya kayak gini Ini udah besar nih Tengah Tunggu kan dia tiga Satu Dua Tiga Ini yang gede Tunggu ini Ini dia udah Ini tengah nih Tuh Ya kan Ini lagi Kita cek yang lainnya Ini nih Yang buat layang-layang Ya Nanti kita bisa bikin Kalau ada benangnya Kita tarik di jalanan Kita kalau di jalan kampung Dulu kan belum banyak kendaraan Kita berlari-lari Di jalanan kampung Sambil membawa Membawa layang-layang ini Biasa itu Kalau pas musim kemarau Kita itunya Tuh Ini Banyak tuh Besar-besar Cuma dia di atas tuh Ya Ini Tuh Nih Ini kayak gini Ini dia udah ringan banget Oke Oke Ya kan Tuh Setelah cukup Ini tiga Watayang-layang ya Jadi kalau Akan-akan mau Main bikin Layang-layang Bagi anak-anak zaman sekarang Khususnya ya Dia itu Nostalgia Jadi jangan kayak gini nih Yang bosnya bukit layang-layang Jadi yang Kanan kirinya itu Yang bagian tengah lah Stabil Tuh Ini dia daunnya itu Ada semacam bulu-bulu halus Ya kan Semacam bulu-bulu halus Itu aja semacam bulu-bulu halus Itu ya Kemudian bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton